Halo, nama saya Yudu dari Rekai Sport. Hari ini mau ngapain ya? Enaknya ya? Unboxing tadi yuk, kameramen. Wow, apa nih? Ini dari Audio NG. Ini di dalam Audio Stikker. Kita lihat aja ini dalam ini. Yeay. Bukin langsung aja yuk, nggak pakai lama. Kita lihat ini dalamnya ada apa. Kameramen tolong dong. Yeay, udah dibukain. Langsung aja aku lihat. Ini adalah speaker bluetooth dari Audio Engine. Tipenya ini B2. Kita lihat aja yuk dalamnya yuk. Wow, ada apa nih? Dalamnya ada... Kita lihat ini dulu ya. Dalamnya ini ada... Tuh, ada kabel apa aja sih? Ini ada banyak ya kabelnya. Ini adalah kabel aus. Jadi mau ditinggal colok ke sini sama colok ke handphone. Jadi ini ada kabel aus. Kemudian ini adalah kabel power. Jadi kalau misalnya ini, mesti pakai kabel power dulu. Kalau nggak nggak kenyalah. Oke. Kita lihat aja langsung dalunya. Ini... Ini apa ya? Ini adalah buku paduan. Jadi kalau buku paduan ini... Bingung caranya gimana untuk Audio Engine B2 ini. Bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah kartu garansi. Jadi... Jadi kalau beli Audio Engine B2 ini... Nggak usah takut. Karena ada kartu garansi selama satu tahun. Satu tahun itu lumayan loh ya. Jadi rusak apa-apa bisa langsung kartu garansi. Tenang aja. Click start guide. Jadi ini adalah Audio Engine B2 ini Bluetooth speaker. Cara-caranya seperti apa. Untuk kabel-kabelnya. Di sini ada semuanya. Jadi lengkap. Ini adalah tipe-tipe lain dari Audio Engine. Jadi tipenya seperti apa. Kalau misalnya belum puas sama ini. Mau beli yang lain lagi. Nih masih banyak nih tipenya. Nggak usah bingung. Selanjutnya adalah antena Bluetooth speaker. Ini. Antena Bluetooth speaker. Untuk kegunaan nanti saya jelasin di dalam. Oke. Kita lihat dalamnya. Yuk. Kita lihat dalamnya apa. Kita taruh dulu di bawah. Hmm. Kita lihat yuk dalam speaker ini seperti apa. Wow. Dalamnya jangan pesan lagi. Ternyata adalah Magnetic Shield. Kegunaannya seperti apa. Tunggu dulu ya. Aku buka dalamnya dulu. Wow. Magnetic Shield ini. Jadi biasanya tuh terserah nih. Kadang ada yang lebih suka kayak gini. Kadang ada yang lebih suka ditutup. Nah gampang kan. Jadi kalau bisa tutup ini. Jadi untuk menghindari debu di bagian dalam. Jadi terserah nih. Mau buka. Aku tutup. Tapi sekarang aku buka dulu ya. Biar kita lihat dalamnya seperti apa. Ini yang aku review adalah. Audio engine B2. Dengan warnanya adalah. Walnut. Dia ada 3 warna. Bukan cuma walnut aja. Jadi ada zebra wood. Dan ada black ash. Jadi terserah mau suka yang zebra wood. Atau black ash. Atau enggak walnut. Hari ini saya lebih suka banget sama warna walnut. Jadi ada dua teeter. Dengan ukuran 3 per 4 inch. Kemudian dua bulutan besar ini adalah. Dua woofer. Dia memakai bahan kayak flaran. Jadi dipastikan akan menghasilkan suara yang luas. Karena audio engine Bego ini. Sudah memakai teknologi aptX. AptX itu apa sih? AptX itu teknologi yang terbaik dari bluetooth. Jadi enggak usah lama-lama. Kita lihat belakangnya. Iya. Seperti ini belakangnya. Oke. Aku pasang antenanya ya. Tadi kan belum dijelasin nih. Kegunaan antenanya apa. Jadi ini adalah. Antena speaker bluetooth. Kalau mau misalnya. Saya dengar dari HP connect. Langsung memasukkan antenanya ini. Dan jaraknya ini. Bisa mencapai 30 meter. Jauh banget ya. Untuk pencahnya. 30 meter ini luar biasa. Untuk audio engine. Kita lihat langsung aja. Penjelasan dari sini. Dan kita lihat di sini. Adalah volume controlnya nih. Hmm. Ini adalah volume control. Kemudian ini di bawahnya. Ada audio input. Yang atas ini adalah. Pair button. Atau power indicator. Jadi kalau misalnya bluetooth udah tersambung. Lampu akan nyala. Kemudian ini adalah bluetooth. Kemudian ini adalah logo FPTX. Dan ini adalah antena. 30 meter jamnya tadi. Kemudian ini adalah AC power in. Dan ini adalah power on off. Dan kemudian terakhir adalah. Of course logo audio engine. Ya guys. Aku lupa kasih tau nih. Kalau audio engine D2 ini. Selain bluetooth speaker. Terdapat lapisan gold. 24 karat. Di semua konektivitas. Wow banget. Ya kan. Dan audio engine ini juga. Pernah dipakai oleh mantan Presiden Amerika Serikat. Barang Obama. Wow. Oke. Dengan demikian. Unboxing dari Yuyureka Esports. Dan audio engine B2. Kalau misalnya nggak jelas. Tadi aku jelasin kayak gimana. Bisa di cek link di bawah ini. Nah udah cek. Ya udah lah. Aku mau denger-denger audio engine B2 dulu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.